Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memberikan penjelasan terkait meninggalnya Oka, 26 tahun, salah seorang tahanan di dalam tahanan Polresta Banyumas. Kapolda menegaskan, pihaknya telah membentuk tim terpadu dari unsur di Treskrimum, Propam dan penyidik Polresta Banyumas. Dari hasil penyelidikan tim, Lutfi menyampaikan memang benar terjadi pelanggaran dan tindak pidana. Saat ini 10 orang tahanan yang diduga mengeroyak korban telah ditetapkan tersangka dan sudah masuk tahap 1. Sedangkan terkait keterlibatan anggota Polri, terdapat 11 anggota Polri yang diduga terlibat kuat. Berdasar hasil pemeriksaan Propam, 4 anggota diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan 7 anggota diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik. Hasil pendalaman selanjutnya, dari 7 anggota yang diperiksa secara kode etik, ada 4 yang pelanggarannya masuk ranah pidana. Saat ini anggota sudah ditahan. Kapolda menegaskan, Polri tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Kapolda mengakui ada unsur kelalaian anggota sehingga insiden tersebut terjadi. Dirinya mengungkap akan menggelar penyidikan secara profesional dan transparan. Jadi meninggalnya itu, upaya paksa dilakukan adalah tanggal sekitar bulan Juli, mulai Mei, meninggal tanggal 2. Kemudian kita telah bentuk tim. Tim yang kita bentuk adalah gabungan antara Direkturat Kriminal Umum Polri Jawa Tengah dengan Propam dan penyidik Porestambani Umas. Penyidikan yang kita lakukan memang benar, di sana terjadi adanya pelanggaran maupun tindak pidana. Jadi meninggalnya itu, satu, karena 10 orang tahanan dalam sel telah kita tetapkan tersangka, yaitu masyarakat. Kemudian sudah kita lempahkan tahap 1, yang menunggu tahap 2. Sedangkan kepada anggota, itu adalah 11 anggota yang terlibat. Jadi 11 anggota ini, pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin. Kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali, 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.